Apa alat pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM karya Andre, seorang warga asal Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Andre, salah seorang warga sekaligus penggiat lingkungan ini, belajar secara otodidak untuk menciptakan alat sirolisis pengolah sampah menjadi BBM. Tak hanya itu, dirinya juga menggunakan alat seadanya seperti drum dan juga pipa bekas dalam pembuatan alat pengolahan sampah tersebut. Alat yang diciptakannya ini mampu menampung 5 hingga 10 kg sampah plastik, sehingga Bapu menghasilkan 6 liter 3 jenis BBM, yakni solar, minyak tanah, dan juga premium. Sementara itu, Andre menjelaskan, inovasi untuk menciptakan alat pengolahan sampah plastik ini muncul Lantaran, dirinya merasa prihatin dengan banyaknya tumpukan sampah atau TPS ilegal di sekitar tempat dirinya tinggal. Bang, prosesnya itu seperti apa sih? Bisa digambarkan? Prosesnya untuk awal itu sampah plastik, kita masukkan ke tabung reaktor, lalu kita menggunakan pemanas, kompor gitu kan, kompor, nanti ada penguapan, terus jadi, pertama itu jadi solar, yang keduanya itu minyak tanah, dan ketinggalanya itu bensin. Dalam sehari ini bisa produksi berapa kilogram sampah, Bang? Untuk sementara ini, kami yang giat sama teman-teman itu belum banyak gitu kan, karena emang kapasitas mesin juga yang gak terlalu besar, sehari itu bisa dua kali ya kurang lebih 5 sampai 10 kilo. Dengan adanya alat pengolah sampah plastik ini, Andri berharap bisa menjadi solusi penanganan sampah. Minimal bisa mengurangi jumlah sampah, terutama sampah plastik di Kabupaten Bekasi. Hal itu mengingat Kabupaten Bekasi saat ini masuk dalam status darurat sampah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Amarullah melaporkan.